Terima kasih. Tidak pernah pun ku mau jadikan temanmu teman yang paling kau cinta. Masa iya sih ku berubah? Apakah nanti kaya? Anay aja, bab aku tuh masih hidup, dokter. Kalau saja kamu tahu, Tidik. Bapak kandung kamu itu masih hidup. Kamu mau jadi anak saya, kan? Kenapa dokter itu pengen sekali simbah saya tuh sembuh dan bisa melihat lagi? Karena dokter capek jadi Mas Aryo. Atau jangan-jangan kamu takut. Kalau simbah kamu itu tahu kalau kamu sama ini, bohong sama dia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk kesembuhan simbah kamu. Aku udah minta maaf, Mbak. Cuman, cuman Mas Aryonya masih ngambak. Kamu harus tahu gimana caranya mengambil hati nak Aryo itu. Saya nggak mau ada orang lain yang beri seruan saya. Masih marah. Ya sebenarnya wajar aja kalau dokter itu marah. Uang aku itu kelewatan kok. Kamu yang benar kerjaan ini ya. Jangan sampai kotor. Ini juga nih, yang benar ngepelnya. Apalan tuh masih baik noda kayak gitu? Yang benar dong? Ya, Mbak. Gaji saya potong nih. Eh, ya oke Mas Nino. Mas Nino pasti mau ngajak aku makan siangnya ketawan, kan? Aduh, Tika kenapa kamu nggak pindah kerja aja sih? Gini kan aku mau ngapelin kamu jadi ribet. Bet? Ngapelin? Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan bilang kalau Mas Nino udah jadikan sama Tika. Please, please. Denger ya, denger ya. Gue mau jadian atau enggak sama Tika, itu bukan urusan lu. Ngerti? Atika mana? Tau. Kayaknya si Atika lagi berantem sama Dr. Sultan tuh. Atika berantem? Kok bisa? Ya, mana aku tahu? Aku tadi cuma denger Dr. Sultan tuh bilang, dia nggak mau ruangannya dibersihin sama Atika. Dia cuma mau dibersihin sama klien yang servis yang lainnya. Udah, cukup. Infonya. Mas Nino mau kemana? Tuh kan gitu curang deh. Gila dikasih tahu infonya aja kabur sekarang. Sekarang aku dicuekin. Maunya apa sih? Biarin deh. Lihat aja nanti. Aku bakal ngerebut hati kamu dengan cara aku sendiri. Aku pasti bisa. Cah, ayo. Lihat aja nanti. Tika, kamu lagi ada masalah apa sih sama Sultan? Aku denger dari Tiara, katanya Sultan lagi marah ya sama kamu. Emang kenapa sih dia bisa marah sama kamu? Panjang ceritanya mas. Mas, saya juga pusing ini mikirin bagaimana caranya supaya dokter Sultan itu nggak marah lagi sama aku. Aduh, aduh. Aduh, bagaimana ya? Aduh, bagaimana ya? Aduh, bagaimana ya? Aduh, bagaimana ya? Ibu, saya boleh minta tolong nggak? Ini lho, saya mau nitipin curat buat dokter yang ada di dalam. Ibu, Ibu Rotno. Silahkan. Ibu, makasih ya sebelumnya. Oh, iya mbak. Siap, bu. Silahkan ada keluhan apa? Ini dok, saya dititipin ini sama mbak-mbak yang di depan. Kok dititipin sama ibu? Ya, mungkin penggemarnya dokter kali? Ibu bagaimana? Surat saya dapet balesannya? Enggak tuh mbak, langsung dibaca terus dimasukin ke laci Bapak-bapak, ini saya titip ini ya Buat dokter yang ada di dalam Terus saya harus ngomong apa mbak? Ya bilang aja kalau coklat itu dari Atika Bilang kalau Atika itu benar-benar minta maaf sama dia Pak Suraji? Iya sus Silahkan Bukan aja diterima Apa ini pak? Hari ini saya dititipin sama amba yang di depan Yang pakai seragam kayak keliling servis gitu Ada-ada aja si Atika Lihat aja Dia pikir saya gampang dulu Silahkan pak, ada keluhan apa? Bagaimana pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Coklat saya diterima terus dia bilang kalau dia maafin Atika gitu ya pak ya? Bukan Alhamdulillah Kata dokter penyakit saya itu gak parah Cuma kecapean biasa Jadi gak usah khawatir Permisi mbak Tak pikir Si dokter Sultan itu maafin aku Terus bagaimana ya caranya? Supaya si dokter Sulitan itu gak kesulitan kasih maaf ke aku Ternyata sedih juga Kalau si dokter itu gak Gak nyapa aku seharian ini Gak tegor-tegoran gitu Kayak ada yang aneh Kayaknya itu suara tiara Baga smile Gak Enak Malam Bola 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 Maksipi Mas Min Ho! Ya Tuhan. Mas Min Ho ku nyonya banget sih. Mas Min Ho ku. Diara? Ya Allah! Kamu mimisan gak? Itu hidung kamu keluar darah. Tenang Tante. Gak apa-apa. Aku udah biasa kayak gini. Biasanya kalau aku lagi neco, ganteng, pakai baju minim, pasti langsung mimisan Tante. Tapi gak masalah Tante, no problemo. Pari, kamu itu jangan bengong aja dong. Ayo cepet dibantu. Ayo! Ganggu aja nih. Sini, sini, sini. Dongak, dongak, dongak. Dia gak ngucur, dongak. Dongak! Ini satu nih. Pahit, pelan-pelan dong. Dongak, dong. Jadi Sultan beneran marah sama kamu? Sampai dia gak bisa maafin kamu gitu? Iya, Bu. Padahal saya itu udah ngelakuin apa aja supaya Dokter Sultan itu bisa maafin saya. Sampai sekarang dia itu masih ngambek loh sama aku. Sultan itu memang keras kepala. Tapi sebenernya hatinya lembut. Ibu yakin dia itu gak bermaksud untuk memusuhin kamu. Kamu tunggu aja. Kalau nanti emosinya agak reda. Ya? Tapi mau sampai kapan, Bu? Semalam aja gara-gara Dokter Sultan itu marah sama saya. Saya jadi gak bisa tidur. Maafin kamu disini. Sekarang kamu tau kan? Rasanya gak dianggap. Rasanya gak dihargai. Itu yang saya rasain sama omongan kamu kemarin. Sultan. Kamu ini tega banget sih. Dia sudah minta maaf sama kamu. Maafin dong. Kesian kan? Dokter. Saya gak akan pulang kalau dokter itu belum maafin saya. Terserah kamu. Mau pulang kek. Mau nginep. Bukan urusan saya. Kamu sabar ya Atika. Nanti kalau emosinya sudah reda. Insya Allah. Besok pagi kamu ajak dia ngomong baik-baik. Ya? Ya wis. Saya pulang dulu kalau begitu. Hati-hati ya. Terserah kamu. Kamu pulang. Mau nginep. Bukan urusan saya. Habib pun. Urumah ketika ibu. veilestika. Yang huasa mengester. Yang huasa mengejar. Seharusia wa'r supersi ini Watan. Kaizen-Mu salam. 많은 6 perkara graduates 1ら. Ada anga lagi labau fashioned. Asap pandean, bagi sega lagi. Ayak! beta to'ya terima nikmanya. Astagfirullah. Atika? Sultan. Sultan, bangun. Ada Abah Sima. Ada Mak Lin. Itu, Atika. Atika. Atika? Aduh, kamu ini. Atika dari semalam itu di luar. Dan sampai subuh sekarang ini, dia masih berdiri di halaman. Ayo cepat kamu keluar. Dia hanya nunggu kamu memberi maaf sama dia. Ayo. Cepat, cepat. Liga. Terima kasih. Sia nih. Kamu sih yang bikin dia pingsan. Ini gimana nih? Entar dikira gue kurang aja lagi kayak waktu dipingsan di pinggir jalan. Bisa, bisa gue gambar. Gak mau apa? Kamu sih yang bikin dia pingsan Yaudah, Mama bikin teh buat dia Mama, Mama Gak usah, Mama, biar aku aja yang buatin Mama bikin dia siuman ya Kamu ini gimana sih? Kamu dong yang harusnya bikin dia siuman Kamu kan dokter, bukan Mama Udah, bentar aja Udah, Mama Atika Atika bangun Bangun, Atika Udah, Mama Tinggalin aja, Mama Yaudah Suruh minum nanti dia Atika, Atika Saya gak nyangka Kamu bisa senekat ini Ternyata kamu tokat juga Kalau saya lagi marah ya Padahal saya udah maafin kamu Kamu Udah dong, Atika Ayo bangun Jangan bikin saya cemas dong Atika Bangun, Atika Atika Tika Pingsannya jangan lama-lama Ayo dong Bangun Bangun dong Tika Tika Ayo bangun Ayo Dokter mau ngapain toh? Dokter mau kurang ajar sama saya ya? Eh, dua kali saya bikin kamu siuman Dua kali pula kamu ngatain saya kurang ajar Udah minum tehnya Terus pingsan toh saya Bukan pingsan Boboknya kelamaan Jadi intinya Dokter udah Maafin saya ya Hah? Dokter gak marah lagi ya Keliatannya gimana? Udah enggak Hehehe Dokter Makasih banyak ya Udah maafin saya Aduh Saya bener-bener gak mau ngelakuin hal seperti itu lagi Gak mau bikin dokter itu marah lagi sama saya Karena sebenernya Dokter gak marah aja itu serem Apalagi dokter marah beneran Aduh nyereminya minta ampun dokter Hehehe Udah Gitu dong Gak ada terima kasih main pulang aja Gitu Ya udahlah Kan dokter udah kasih maaf ke saya toh Emangnya harus ngapain lagi? Kamhir 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 Oh kok mana itu dokter? Oh saya tahu Pasti artinya Dokter Sultan Udah sepenuhnya maafin Natika Begitu kan? Aduh 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 dokter Aduh Gak kesuruh pantol pagi-pagi Aduh Aduh dokter Aduh 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 Kenceng banget Aduh 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 Tika Kamu kenapa Tika? Perlepas buatan Aduh 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 Kamu memang sahabat sultan yang baik. Sahabat yang baik. Tahu bagaimana caraku untuk dapat terus dirimu. Bawalah pergi cintamu. Ajak ke mana kau berjadikan temanmu. Kisahiku pembahir. Kisahatai mordil. Di dalam hatiku. Kita mentah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Aryo udah gak marah lagi sama kamu, Tika. Oh, udah ndak. Udah rukun kita. Tika. Ya mba. Simbah pingin ketemu dengan nak Aryo. Lah mba. Kan kemarin udah habis ketemu sama si Aryo tuh. Anu lunduk. Simbah itu gak seneng kalau denger. Kalian tuh selalu berantem. Selalu ribut. Simbah mau ada kejutan buat nak Aryo. Panggil dia datang kesini ya. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh maaf jeng. Baru bisa besok sekarang. Enggak apa-apa. Kebetulan... Kita juga mau... mengumumkan sesuatu. Sultan, nanti dua minggu ke depan, kalau Tante sudah keluar dari rumah sakit, Om berencana untuk menyelenggarakan pertunungan kalian berdua. Gimana? Kamu pasti setuju, kan? Maaf, permisi sebentar. Ya, Tika. Saya lagi nama dokter Rizal dan semua keluarga. Ada apa? Maaf banget. Soalnya ini simbah, kok pengen ketemu sama Saryo lagi? Gak tahu. Katanya sih pengen bikin kejutan. Bu, ngaku apa itu? Aduh, gimana ya? Ya udah, kamu tungguin aja ya. Saya ke sana. Ya, ya. Terima kasih, dokter. Gimana ini? Mana di dalam lagi ngomongin soal penting lagi? Mas Aryo nggak bisa ke sini deh, Mbah. Mungkin dia masih ada pasien. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ada apa, Mbah? Tadi Atika bilang Mbah ada kejutan buat saya. Kejutan apa, Mbah? Iya, Nak Aryo. Atika. Mumpung kalian ada di sini. Simbah ini mau ngomong. Kalian dengar baik-baik, ya. Dalam waktu dua minggu ini, Simbah kepingin Atika bertunangan dengan kamu, Nak Aryo. Saya menarik dengan kamu. Dekat, Mak Aryo. Di Gita? Iya, Mbah. Saya dengar, Mbah. Terus kapan si Mbah bisa bertemu dengan orang tua kamu? Mbah, maaf mungkin kakak saya gak enak buat ngomongin yang sebenarnya Tapi si Mbah percaya sama saya Kakak saya ini gak mungkin mempermainkan cucunya si Mbah Saya kenal banget sifat kakak saya Sebenarnya keluarga kami aja yang belum siap Mbah Iya Mbah Lah ya terus kapan siapnya nak? Kok ya dari dulu itu ketunda-tunda terus? Begini Mbah, kita lagi mempersiapkan hati kita untuk bisa bagaimana caranya untuk membujuk kedua orang tuanya Mas Aryo Begitu kan Mas ya? Betul Mbah, pasti nanti ada jalan keluarnya kok Mbah Sultannya mana sih? Terima telepon lama amat Sebentar ya Pak, jeng Saya lihat dia dulu Pak, aku gak nyangka Pak Papa akhirnya mempercepat pertunangan ini Pak Papa lakukan ini Memang supaya kamu bisa berubah dewasa dan bertanggung jawab Dan Papa harap Sultan bisa bimbing kamu dan merubah sifat kamu yang lainnya Ya Mbah Ya Mbah Itu Mama kamu tuh Ya, itu orang tua kamu nak Aryo Sini Simba, Simba mau ngomong sebentar boleh? Sultan, suara siapa itu? Kamu ini dimana sih nak? Dia ajak ngomong yang penting kok malah kabur Nanti dikira kamu gak serius loh Kan Mama jadi gak enak sama Om Rizal Ya Ma, bentar lagi saya kesana Ma Nah Ya Allah Aku pasrah Halo Ibu masih inget sama saya tuh Maaf, siapa ini ya? Loh saya ini sih Mbahnya Atika Bu Oh Mbahnya Atika Tapi kita belum pernah ketemu kan Bu Makanya saya bingung Ya, karena kita belum pernah kenal sebelumnya Saya waktu itu datang ke rumah Ibu tuh Masa Ibu lupa? Kapan ya Bu? Waduh Ibu benar-benar masih marah sama saya ya Bu Mana mungkin saya marah Kalau saya belum pernah ketemu sama Ibu sendiri Ini...Ini...Ini ibunya nak Arya kan? Halo? Halo? Sinyalnya kali Mbah? Enggak ada Tapi...Itu...Itu tadi benar ibunya kalian kan? Suaranya beda tapi ya Dan dia gak...Gak kenalin si Mbah? Apa dia masih marah sama si Mbah? Iya Mbah tadi beneran kok ibu kami Enggak lah Ibu kami gak...Gak marah kok sama si Mbah Mungkin emang tadi signalnya aja yang jelek jadi teleponnya Keputus-putus gitu Mbah Dokter...Bagaimana dong dokter kita ngadepin si Mbah? Saya bener-bener bingung sekarang dokter Saya juga bingung tik Tadi waktu saya disuruh kamu datang kesini Dokter Rizal Lagi ngomongin sesuatu yang penting Ngomongin apa toh dokter? Bahwa dalam dua minggu Saya harus tunangan dengan Aira Jadi... Jadi waktunya samaan gitu Sama pertunangan yang disuruh si Mbah Mas Haryoko itu Terus kita sekarang harus bagaimana dong dokter? Udah...Udah...Udah...Udah...Udah... Kenapa saya harus pakai nangis? Hah? Emangnya nangis itu menyelesaikan masalah? Enggak kan? Sini sini...Come here Gak mau aku Itu sih...Come here itu... Bikin saya seseng nafas aja Gak mau? Kamu ini cuanget ya Come here Kadang-kadang kamu itu culun ya Hehehe... Tapi gak apa-apa Gak tau kenapa setiap kali deket sama kamu Semua stres pasti hilang Tapi dokter... Ini walaupun kita sahabat baik Tetep aja kan bukan murimnya Jadi lepasin saya dokter Demi ini Siapa karena Kekala 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 Sultan! Mendadak Sultan dapat telepon dari pasiennya. Katanya urgen. Oh ya, gak apa-apa. Terus ibu sendiri gimana? Ibu setuju kan kalau pertunangan mereka dipercepat? Iya, saya setuju banget. Sebenernya sudah lama saya menginginkan supaya Nairah dan Sultan segera diresmikan. Duh Sultan, mudah-mudahan kamu jangan aneh-aneh lagi deh. Mama udah gak enak sama mereka. Aduh, bener-benernya nih anak. Udah mulai kebiasaan deh. Jam segini belum sampai juga. Gak ada kabar lagi. Ya ampun ya. Aduh Mbak, maaf saya telat soalnya saya... Eh, saya gak mau denger apapun ya. Ingat sekali lagi, saya gak mau denger alasan apapun. Maaf Mbak, tadi itu ada masalah penting dengan Simba saya. Ada urusan keluarga gitu loh Mbak. Bodoh amat deh. Saya gak apa dulu sama Simba kamu itu ya. Pokoknya saya gak mau pekerjaan kamu itu malah terganggu sama keluarga kamu. Ngerti? Mbak ini bagaimana sih? Masa kalau misalnya ada apa-apa sama keluarga saya, masa tetep aja saya harus kerja gitu mengutamakan pekerjaan? Kamu tuh protes terus ya kerjaannya setiap hari udah salah tetep aja protes gitu. Bagus. Pokoknya, sekarang saya mau kamu kerjakan pekerjaan kamu. Kamu bersihin taman, abis itu kamu bersihin aula, dan abis itu kamu bersihin kamar mayat. Dan satu lagi, makan siang kamu hangus. Saya mau jam makan siang kamu dipekerjakan untuk bekerja. Ya. Ya Allah Mbak, Mbak ini jahat banget sih. Emangnya saya tuh robot apa yang gak ada makannya? Masa saya gak dibolehin makan siang toh mbak? Kalau saya pingsan itu bagaimana nantinya? Alah, udahlah Kak Tro, orang susah kayak kamu itu udah biasa gak makan. Apalagi cuma makan siang doang. Saya yakin kok kamu gak akan pingsan kalaupun gak makan siang. Yes! Mudah-mudahan aja dia kecapean, gue suruh-suruh terus. Terus dia mengundurkan diri dari rumah sakit. Dan otomatis gue juga bakal keluar dari pekerjaan ini. Yes! Kalo gak gara-gara perjanjian gue sama Madame Yulia, gue juga gak akan mau kerja di sini. Ogah gue, capek. Gue akan mau ketemu sama Mas Minho terus. Unyu-unyu aku. Dok, mau disuntik ya? Iya. Ini suntikan anti tetanus. Awas ya, Dok. Kalo suntikannya sakit, gue tonjuk loh, Dok. Emangnya Mas takut disuntik ya? Bukannya kalo... Nato itu pake jarum juga, Mas. Benar, Dok. Kalo suntikannya sakit, saya bikin perhitungan sama Doktor. Iya. Kesakit kok. Cuman kayak digigit... Semut. Yaelah. Tungkrongan sangar kayak gini nih. Tato nyuruh itu, Mama. Mas ini pasti udah gak punya ibu ya, Mas ya? Emang ibunya Mas itu kapan toh meninggalnya? Berarti kita ini senasib, Mas. Ya, setahun. Tau yang lewat, Mbak. Mas sabar ya, sabar. Saya itu mengerti sekali bagaimana perasaannya, Mas. Tapi berarti Mas itu lebih beruntung daripada saya. Karena Mas sempat bertemu sama ibunya Mas, sedangkan saya... Saya ini sudah tidak bisa melihat orang tua saya sejak saya masih bayi, Thomas. Udah, Mbak. Kita sama-sama jadi orang piatu, Mbak. Tapi pasti ibunya Mas itu sangat bangga sekali tau sama Mas. Karena ibunya Mas itu bisa membesarkan Mas itu sampai sebesar ini loh. Itulah yang bikin saya kesel, Mbak. Hidup saya ini gak berguna. Ibu saya itu meninggal karena stres. Selalu memikirin saya, Mbak. Saya selalu bikin dia marah. Bikin dia malu. Bikin dia kesel, Mbak. Yaudah, yaudah, Weh. Sabar, sabar aja ya. Yang penting mulai sekarang Mas itu harus bisa bekerja keras. Ya, jangan berkelahi lagi, ya. Pokoknya kerjanya harus halal ya, Mas, ya. Mbak ini mengingatkan saya pada ibu. Dia mirip banget sama Mbak. Mulai sekarang saya akan jagain, Mbak. Bilang aja sama saya, Mbak. Kalau ada yang gangguin, Mbak, saya adapin dia. Eh, Katro. Kamu tuh gimana sih? Berapa kali saya bilang sama kamu, jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Ngerti gak sih? Sekarang lagi malah gosip-gosip sama pasien. Awas ya kamu. Sekali lagi ketahuan sama saya, gaji kamu saya potong. Apaan sih? Kok pada kompak gitu ngeliatin ya? Hah? Turunin gue botak juga! Turunin! Eh, gue sumpah ini bukan kepala doang botak. Ketek gue juga botak nanti lo. Turunin! Oke, saya turunin kamu. Tapi kamu janji, tidak akan menganggut titisan ibu saya lagi. Aduh, apaan sih titisan-titisan? Eh, Atika itu... Ya ampun! Botak! Alah, keluarin! Gimana, Mbak? Apalagi yang saya bisa bantu? Enggak, udah-udah. Udah cukup, cukup. Terima kasih ya, Mas. Beres. Pokoknya, kalau sampai ada yang berani gangguin Mbak Atika, panggil saya. Oke? Revisi. Bapak! Jangan ditinjalin dong! Hebat kamu, Tic. Bisa naklukin preman. Jangan-jangan... dulunya kamu preman. Mas! Ada yang kodein saya ini! Gak deh. Cuman bercanda. Masuk! Permisi, Madam. Maaf, Madam. Saya... Saya mohon pamit, Madam. Pamit? Ketung, Ben. Biasanya kamu selesai kerja juga gak pernah laporan sama saya. Apalagi pamit. Bukan itu maksudnya, Madam. Maksudnya... Saya mau resign, Madam. Resign? Mengundurkan diri? Kenapa? Gaji kurang gede? Kerja terlalu berat? Ada apa? Bukan itu, Madam. Kalau itu sih gak perlu diragukan lagi. Saya cuma pingin karir saya lebih maju aja, Madam. Masa sumur hidup saya jadi ketua klien dan servis terus? Kamu jangan bohong sama saya. Kamu jangan berani-beraninya ya ninggalin saya. Selama si codot itu masih kerja di sini, kamu tidak boleh meninggalkan pekerjaan kamu di sini. Saya bisa bikin kamu nyesel kalau kamu nekat. Paham? Paham. Insya Allah, paham. Ini semua itu gara-gara si Kartro. Gue jadi ditanam di sini, kan? Siap. Saya benar-benar bingung, Tika. Gimana ya dua minggu lagi? Belum pernah saya sebingung ini. Saya... Saya takut bikin cempa kamu itu kecewa. Maafin saya, Dokter. Kok jadi kamu yang minta maaf? Ya iyalah. Kan memang saya toh yang salah. Saya udah nyuruh-nyuruh dokter untuk berpura-pura jadi Mas Aryo. Memang kerjaan saya tuh selalu aja nyusahin dokter. Iya. Emang kamu selalu nyusahin saya? Dokter ini, Mbok ya basah-basi dulu gitu. Bilang enggak, Tika. Kamu nggak begitu nyusahin saya. Biar... Biar kata-katanya tuh agak sedikit lebih sopan gitu, Dokter. Loh? Emang bener kamu selalu nyusahin saya? Masa saya harus bohong sih? Tapi kan... Saya belum selesahin kalimat saya. Maksudnya? Memang betul. Kamu selalu nyusahin saya. Tapi saya senang-senang aja kok. Kalau disusahin sama kamu, ada atau tidak adanya sandiwara ini sama simbah kamu. Tetap aja saya masih pusing. Saya nggak tahu bukan saya dan Naira bakal seperti apa. Kenapa lagi sih dokter? Dokter itu masih nggak yakin. Kalau dokter bisa mencintai Mbak Naira gitu. Bisa dokter. Pasti bisa. Kabir dokter. Kamu serius memeluk saya? Katanya bukan muhrimnya. Oh? Oh enggak, enggak. Enggak. Saya cuma iseng aja kok. Pakai kata-kata come here itu. Biar dokter Sultan itu hatinya bisa lebih tenang gitu. Jangan salah arti. Kita sahabat baik dokter. Yaudah. Come here. Hah? 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 Come here. Kenapa setiapnya melukti dia, perasaan aku rasanya nyaman banget. Sultan! Naira! Nahim, Naira! 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 Bisa-bisanya kamu melek cleaning service itu. Karena baru tadi pagi, Tan. Papa aku bilang kalau dua minggu lagi kita mau tunangan. Iya, tapi tadi itu... Udah, aku mau bilang orang tua aku. Nay, tunggu, Nay. Please, Nay. Kita ini udah mau tunangan. Masa sedikit-sedikit lapor orang tua sih? Kalau ada masalah, kita selesaikan sendiri. Tapi tadi kamu udah keterlaluan, Tan. Dan orang tua aku harus tahu. Nay, aku dan Adika itu sahabatan. Jadi nggak mungkin ada apa-apa. Masa sih kamu nggak percaya sama aku? Calon suami kamu sendiri. Yaudah. Kalau memang kamu nggak percaya lagi sama aku. Lebih kita bubar. Jangan sana. Jangan sini. Mana Nair manja banget lagi. Mama. Mama. Loh, ini kok nangis Nairah kenapa? Pak, ada apa ini? Sultan putusin aku, Pak. Sultan putusin kamu. Baru tadi kita pastiin tanggal pertunangan. Kok malah sekarang kamu diputusin? Papa, what's going on? Apa maksudnya? Udah, Mama. Mama tenang, tenang. Udah. Tenang dulu, Kak. Jangan panik itu. Nairah, sekarang kamu cerita gimana kejadiannya sampai Sultan ngutusin kamu. Tadi, Pak. Pas aku masuk ruangan ya, Sultan. Sultan lagi peluka sama cleaning service itu, Pak. Kenapa sih anak itu selalu harus ganggu ganggu hidup kita kayak begini, Papa? Kejadian kan? Bener kan? Mama udah bilang dari dulu bahaya itu anak. Oh my God. Papa, Nainai udah. Kamu jangan nangis terus ya. Papa, Papa harus bertindak ya. Papa harus omelin dia, bahkan pecat dia. Dokter. Dokter, ini apa-apaan sih? Kok malah marahan begitu sama Mbak Nairah? Minta bubaran lagi. Habisnya saya udah ngerti lagi. Gimana caranya ngarepin anak panjang kayak gitu? Ya wajar aja kalau Mbak Nairah itu marah. Ya uang dia ngeliat calon suaminya itu pelukan sama cewek lain. Makanya mulai dari sekarang kita tuh gak boleh kami ier-kami ier lagi. Ini udah bukan soal kami ier-kami ier lagi, Tika. Ini soal kepercayaan. Apa sih yang diperluin dari sebuah hubungan? Kalau bukan rasa percaya satu sama lain. Suatu hubungan itu gak akan berhasil kalau sudah ada rasa curiga di antara mereka. Tapi kalau ada rasa saling percaya, mau mereka hubungannya jarak jauh, terpisah antara satu dan lainnya, terus mereka tidak ketemu berapa lama, ataupun ada ikatan atau tidak, tetap aja hubungan itu akan langgeng. Iya sih. Tapi tetap aja. Dokter sebagai laki-laki tuh gak boleh egois dan emosian begitu. Ya wis lah. Minta maaf aja sama Mbak Nairah. Karena saya sebagai sahabatnya dokter, itu sedih sekali ngeliat sahabat baik saya tuh berantem sama pacarnya. Saya juga jadi ikut merasa bersalah dokter. Pokoknya, dokter harus minta maaf sama Mbak Nairah. Kalau enggak, saya akan nunggu di depan rumahnya dokter kayak tadi malam, sampai dokter tuh bener-bener rukun lagi sama Mbak Nairah. Takut gak? Iya, iya, iya. Saya akan minta maaf. Tadi saya cuma keceplosan aja. Gara-gara emosi. Atika, kamu bener-bener sahabat terbaik saya. Saya akan melakukan apapun, supaya hubungannya dokter sama Mbak Nairah itu bisa bersatu lagi. Tadinya saya terpengaruh sama omongannya Mbak Nairah. Ternyata, enggak ada yang perlu saya cemaskan. Tidak bisa terus-terusan kayak begini, Mbak Nairah. Kita enggak bisa diemin. Papa kamu enggak bisa sadar. Ya kan? Tapi kita mesti gimana, Ma? Aku udah enggak tahu caranya untuk ngusir cewek itu, Ma. Papa tuh selalu ngebelain dia. Ya? Ya, iya tahu. Biang mama pikir dulu sebentar. Udah, udah, udah. Jangan nangis. Mama ada ide bagus kok. Ya? Dan ide kali ini bisa bikin Papa kamu nyesel. Dan dia bisa marah sekali sama anak kampung itu. Bagus sekali ide ini. Bagaimana, Mbak? Papa belakangan ini selalu belain anak kampung itu, kan? Mbak Nairah itu sangat tersinggung dengan sikap Papa terhadap dia. Mas, Mas. Mas tuh enggak tahu ya, sikator itu sekarang lagi di mana? Sikator itu sekarang lagi di puncak. Berdua sama dokter Sultan. Puas! Mbak, saya mohon. Mbak sama Pak Dokter nyanyi ya di atas panggung. Menggantikan penyanyi yang tidak datang. Di sini ku pun begitu Terus cintaimu di hidupku Di dalam hatiku Terus cintaimu di hidupku 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 Terus cintaimu di hidupku